Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga Korseleting Listrik, pos polisi Ludes terbakar. Tipu dan gelapkan uang 185 juta, ASN dipandai kelang ditangkap polisi. Intro Tumpukan sampah menumpuk diirigasi pasar Indukerau. Intro Puluhan petugas Satpo PP Kabupaten Serang membongkar satu persatu lapak liar yang berada di pinggir situ Ceherang, Kecamatan Cikan, Dekabupaten Serang. Pedagang yang biasa berjualan di lokasi tersebut hanya bisa pasrah melihat tempat usaha mereka dibongkar paksa. Pembongkaran lapak-lapak ini terpaksa dilakukan karena di lokasi yang tidak semestinya. Bahkan saat berjualan, pedagang biasa membuka dagangan hingga ke badan jalan sehingga mengganggu warga yang melintas. Meski demikian, banyak pedagang mengaku rugi karena mereka menyewa lapak tersebut sebesar 3 hingga 7 juta rupiah. Setelah dilakukan pembongkaran, pedagang mengaku kebingungan untuk mencari tempat perjualan. Pembongkaran, pedagang ke dalam, mau pindah ke dalam, mau pindah ke dalam, mau pindah ke dalam? Iya, mau pindah ke dalam. Dapak dagang ini udah ke dalam apa? Udah, udah 3 tahun. Kalau gini kan kami rugi pak, sewa lapak setahun 7 juta, baru pakai 2 bulan misalnya. Hilang. Hilang. Terus barang kan berantakan, langganan berantakan. Berapa banyak kami kerugian? Terus keinginannya apa, Pak? Jangan berapa, Pak? Pengen saya, pengen saya artinya resmi lah. Resmi lah. Jangan berlalu. Banyak obnum gitu. Pembongkaran dilakukan karena para pedagang telah melanggar peraturan daerah dengan berjualan di padan jalan dan fasilitas umum. Sudah jelas bahwa tadi si wang tersebut, dia memasuki untuk jalan. Kalau secara doang, aku salah. Ada berapa lapak tadi, Pak? Yang dikembangkan? Orang pedagang. Agar ada patoli, Pak? Apabila pedagang bandal. Kita akan terus-pasangan patoli. Setelah-pasangan peraturan ini, kita akan terus-pasangan terus. Ada relokasi atau dibiarkan aja, Pak? Nah, itu relokasi nanti mungkin dari diskomulitan. Di diskomulasi, aku akan terus-pasangan. Beri tanda dengan relokasi, nanti aku akan dikembangkan. Guna mencegah pedagang kembali berjualan, pihak Satpol PP Kabupaten Serang akan melakukan patroli di lokasi Situsi Herang. Ariel Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas dari Puskesmas Jawilan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Serang melakukan imunisasi polio dengan sasaran anak usia 0 sampai dengan 8 tahun. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni dengan mengunjungi sejumlah sekolah dan posyandu yang ada di kecamatan tersebut. Dalam kegiatan imunisasi dihadiri lintas sektoral ini, tampak puluhan murid kelas 1 dan 2 satu persatu diimunisasi oleh petugas kesehatan. Bukan hanya di sekolah, imunisasi juga dilakukan di posyandu desa. Sebanyak 500 balita turut diberikan imunisasi polio. Sejumlah orang tua berharap agar anak-anak mereka yang diberikan imunisasi dapat tumbuh sehat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, target anak yang akan diberikan imunisasi di kecamatan Jawilan sebanyak 9 tahun. 8.881 anak. Imunisasi polio merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi tubuh dari penyakit polio sejak dini untuk mencegah penyakit polio atau lumpuh layu. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan pekan imunisasi selempak di Provinsi Banten dan ini di Kabupaten Serang, di Kecamatan Jawilan. Dengan jumlah sasaran 9.881 hampir mendekati 10 tibu di SD Parakan 2 dengan Kepala Puskesmas Ibu Jumat, di Kepala Puskesmas Jawilan. Dan ini semuanya seretak pencanangan Kabupaten Serang pun bisa dilaksanakan di Kecamatan Mancak. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan imunisasi polio yang berada di Balai Desa Jawilan yaitu di Pusyandu Jalak 1 di mana sasaran di sini sekitar 500 balita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sesuai dengan sasaran tadi kita kegiatannya bersama lintas sektoral itu di pelayanan di PAUD kemudian di SD. Kegiatan imunisasi yang digelar di Kecamatan Jawilan dilakukan selama dua hari, yakni pada tanggal 23 dan 24 Juli 2024. Pelaksanaan imunisasi sekaligus mensukseskan pekan imunisasi nasional tahun 2024 secara serentak di Tanah Air. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Beginilah kondisi saluran irigasi yang berada dekat dengan kawasan Pasar Indukerau, Cimunjang, Kota Serang. Sampah menumpuk di saluran irigasi hingga menimbulkan bau yang menyengat dan menyebabkan ketidaknyamanan warga dan pedagang. Sampah didominasi dari sampah sayuran, buah-buahan, rumah tangga hingga sterofoam memenuhi saluran irigasi tersebut. Menurut salah satu warga, sampah tersebut menumpuk sudah sebulan lamanya, menyangkut di sekitar area irigasi. Sampah tersebut diduga berasal dari pedagang dan warga yang berada di area sekitar. Dari sini juga ada orang-orang pasar buang sampahnya sebarangan. Terus dari sananya, belakangnya juga ada yang buang dikali. Jadi bikin macet, teradu itu sampah itu. Dari sana juga, tuh, sampah itu kebua. Saya lihat di sini tuh saya gitu, misalkan kalau kamu jam 4, kadang-kadang jam 3, jam 4, itu sampai-sampah. Area irigasi tersebut sudah seringkali diangkut dan dibersihkan. Namun kesadaran masyarakat terkait kebersihan yang kurang, sehingga membuah sampah kesaluran irigasi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.